Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di radio sindiran sindirun Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, geberkan dan rezeki yang paling berwarna Dimanapun Anda berada Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang meratu di luar negeri Oke sukses buat Anda semuanya oke Dan langsung saja akan kita bacakan informasi dimana Ya Fahri Amzah rame-rame dipolisikan Tetapi oleh kader sendiri Aduh gimana sih Aduh gimana sih Bang Fahri Kenapa sih dipolisikan rame-rame Oleh sejumlah kader PKS Hmm ya dikabarkan dari Warta Ekonomi ya Banda Aceh mengabarkan Pengurus Parti Kandilas Jahtera PKS Aceh melaporkan Fahri Amzah Kepolda Aceh terkait pernyataannya yang diduga Mencamari nama partai Politik tersebut ya Kami sudah melaporkan saudara Fahri Amzah Atau nama pribadi bukan pimpinan DPR RI Kepolda Aceh Terima kasih telah menonton 5 April ya 2018 Anggota DPR Aceh itu menyebutkan Fahri dilaporkan ke Polda Aceh Terkait ujurannya yang menyatakan di PKS boleh melakukan kejahatan apapun asal menuruti pimpinannya Waduh waduh Begitu toh Gufran menyebutkan ujuran dan cuitan yang bersangkutan tersebut berindah di berbagai media sosial Ujuran tersebut sangat merugikan nama PKS di masyarakat Laporan kepolis ini kami sampaikan ke Direktur Resenasi Kriminal Khusus Atau Direktur Krim Suspolda Aceh Laporan kami sampaikan mewakili struktur kepengurusan maupun kader Ungkap Gufran Zainal Abidin Mantap Ketua Komisi 7 DPR itu terus menegaskan Bahwa di PKS tidak ditolelir kejahatan sekecil apapun Jadi pernyataan Fahri Amsa tersebut mengandung unsur kebohongan dan mencemarkan nama PKS Kami tidak ingin apa yang diungkapkan Fahri itu dianggap benar Maka kami merasa harus melaporkan yang bersangkutan kepada polisi Kata Gufran Zainal Abidin Selain Aceh, PKS NTP dan DKI Jakarta juga sudah melaporkan Yang bersangkutan ke polisi terkait persoalan serupa Kami menghadapkan kepolisian menitlanjuti laporan tersebut Kata Gufran Zainal Abidin Dikabarkan juga di Tagar News ya PKS Aceh polisikan Fahri Amsa gara-gara dugaan pencemaran nama baik Pengurus maupun kader PKS Aceh melaporkan Fahri Amsa yang kini menjabat sebagai pimpinan DPR Riga kepolisian Polda Aceh terkait pernyataannya yang duga mencemari nama baik daripada partai tersebut Kami sudah melaporkan Saudara Fahri Amsa atas nama pribadi Bukan pimpinan DPR Riga kepolisian Demikian kata ketua PKS Aceh Gufran Zainal Abidin Anggota DPR itu menyebutkan bahwa Fahri Amsa dilaporkan kepolisian Terkait ujarannya yang menyatakan bahwa PKS boleh melakukan kejahatan apapun Asal menuruti pimpinannya Ujarannya menyebutkan ujuran atau ujutan yang bersangkutan tersebut Berindah di berbagai media daring atau online maupun media sosial Ujuran tersebut sangat berugian nama PKS di masyarakat Laporan kebelah situ kami sampaikan ke Direktur Rasa Asasasi Kriminal Khusus Dan Direktur Rasa Asasasi Kriminal Khusus dan Direktur Rasa Asasasi Kriminal Khusus Polda Aceh Laporan kami sampaikan mewakili struktural kepengurusan maupun kader Unggap Gufran Zainal Abidin Ketika Komisi 7 DPRA itu menegaskan bahwa Di PKS tidak ditoleran kejahatan sekecil apapun Jadi pernyataan Fahri Amsa tersebut mengandung unsur kebohongan dan pencemaran nama PKS Laporan polisi disampaikan agar tidak terjadi pembiaraan Setelah itu juga tidak dilaporkan Jika tidak dilaporkan masyarakat akan menilai bahwa berada beranggapan ya Apa yang disampaikan Fahri benar adanya Kami tidak ingin apa yang disampaikan Saudara Fahri di agar benar Maka kami yang merasa harus melaporkan yang bersangkutan kepada polisi Gitu kata Gufran Zainal Abidi Sebagaimana dikabarkan dari detik juga Sebelumnya dikabarkan bahwa Fahri Amzah mempolisikan ya Presidennya Waduh Presiden kok dilaporkan ya Presiden PKS tentunya yang dilaporkan oleh Fahri Amzah Sekarang kehentian Fahri Amzah dilaporkan oleh kader PKS Ya sebelumnya ya politikus yang bersikirkan dengan PKS Fahri Amzah berniat mempolisikan pendidikan PKS Soebuli Imama ini sederhana alasannya Disitu ada persekongkolan Ada membuat kata jahat Ada perbuatan tidak menyenangkan Ada apa Apa ada namanya Fitnah ya Ada pemalesuan kata Fahri Di kompleks parlamen Senayan Jakarta Fahri mengatakan Soebul telah merusak PKS Juga ada pidara Pertama yang dilaporkan Soebul Fahri adalah penyebaran berita palsu Terkait pemacatan dirinya oleh MKD ke PKS Sampai akhirnya anggota PMKD dari PKS diganti Karena berita palsu itu Pertama-tama pemalesuannya Jadi artinya itu dia mengumumkan kepada kader itu Bahwa berita palsu dan bagian dari pemalesuan Nah ini kan dia perintahkan kepada ketua MKD Waktu itu sampai kemudian diganti MKDnya Itu semua ada namanya kejahatan semua sebetulnya ya Cuman waktu itu saya akan diem saja Gitu kata Fahri Amzah Nah ada juga ya permufakan jahatan Ada juga permufakatan jahat ya Karena semuanya itu kan disusun persidangannya itu Disusun berdasarkan fiksi Tidak ada datanya Itu juga saya akan laporkan begitu Imbuh Fahri Amzah Menurut Fahri Soebul sama sekali tidak menghormati hukum Tidak menghormati aturan dalam kelembagaan negara Dan tidak menghormati pengantinan terkait pemacatan dirinya Tindakan sebuah membuat Fahri terpaksa dibawakan Di bawah polisi begitu ya Jadi saya akan terpaksa mengundangkan apa adanya Apa namanya kembali ke media pengadilan Untuk tututan pidana lah Kalau kemarin kan tututan perdata Kalau saya ini sekarang tututan pidana ya cukup bukti kuat saya untuk apa namanya Menyeret lah Ini menyeret itu untuk menyelamatkan Martai gitu kata Fahri Amzah Dan ternyata Fahri Amzah dianggap bukan kader PKS Waduh Masih didetik dikabarkan bahwa dituding sambung bersih Loyalis Anis PKS mengatakan Fahri Amzah bukan kader Aduh kader apa dong Ya maka ketua DPR Fahri Amzah menuding ya PKS sedang menyambung bersih Loyalis Ex-Prih dan PKS Anis semata Ketua DPR PKS Mardani Alisira menyebut tudingan Fahri itu Hanya angin lalu Pak Fahri kan orang PKS sudah gak dianggap kader Jadi ya kominnya dianggap normal aja gitu ya Gitu kata Mardani di Kompleks Parlamen Selain Jakarta Jumat 6 April 2018 Fahri memang saat ini tengah bersengketan dengan PKS Soal statunya sebagai kader Dibawa ke pembina soipul Imam PKS memencet Fahri setelah sempat menolak turun dari jabatan sebagai wakil ketua DPR Fahri menyebut saat ini di PKS DPP diberdasarkan emosi dan keinginan Sohibul Alisimata Terbaru Fahri membuat pengakuan menggegirkan para ayu oleh Alisimata Disabu bersih oleh Sohibul Alisimata sendiri saat ini sedang ngeliat-ngeliatnya bergeril Yang untuk menjadi calon pilihan di 2019 Alisimata memang menjadi salah satu Sembilan capres yang diusung PKS Bersaing dengan pilihan PKS Sohibul Imam Wakil ketua menjelis suruh PKS Hiday Nur Wahid Ketua DPP PKS Mardani Alisirah Gubernur Jabar Ahmad Heriawan Akhir dan lainnya Fahri menyanggukan Anis sebagai ketimbang dengan nama lainnya Mardani menamping bahwa ada pemencatan tidak ada loyalis Alisimata Menurutnya tidak ada faksi-faksi di PKS ya Seluruh kader PKS dia kepada Sohibul Imam Miran Gak ada yang gak ada Semua itu kita nurut ya ke Pak Sohibul ya Semua kok insya Allah Kata Mardani Alisira Isu soal besi-besi loyalis Alisimata ya Keluar dari mulut Faryamzah Yang notabene di dekat Anis ya Dia menyebut ada sejumlah loyalis Alisimata yang dibutat DPP Yang terbaru adalah Ketua DPP PKS Sumatera Selatan Erja Seladin Dipecat ya Kalau kendaraan-kendaraan juga ketemu dan mereka cerita Harus habis disingkirkan gitu ya Itu gak bisa dibantah Karena sekarang sudah mulai meledak Dan mulai muncul protes terbuka Kata Faryamzah DPP PKS membantah dan bersih-bersih loyalis Alisimata Dicopotnya RSCS Menurut Ketua DPP Bidang Humas PKS Ledia Hanifah Merupakan rotasi biasa saja Intro Intro Oke langsung saja kita baca kan komentar teman-teman semuanya Yang terhadir ya pada video-video terdahulu Dan kita langsung menuju kolom komentar ada siapa yang terhadir Oke ada JJ Setiawan ya Ya mengkomentri mengenai blunder waksajian Garindra Iya Ya maling diriak-maling itu kata Bima Prasada Intro Ada JJ Setiawan ya maklumnya lagi jualan Ya harus banyak iklan ya kata Ya ini mengenai waksajian Garindra ya Rosyada yang senderung kepada siapa Putin ya Intro Ada kalau tujulis Bima Prasada Sugeng Sonten Mas Bro Kalau pengen nambah komentar PNC Jadi pegemari Vladimir Putin Pesuwa dan Zongos Penggemarannya Karl Mark Dan Vladimir Lenin Ini bapaknya komunis Cuih Najis teralala Ayo suryono ya Bima Prasada Salam santun Maghrib kawan ya Oke oke Ada wong kurus Bima Prasada Hancur Maling kotri yang malingnya Itu tandanya pengen cepat ketangkep Mas Bima Terima kasih Ada wong kurus Ayu suryono Emad malam saya Emad menjalankan Salat maghrib aja Emad weekend Oh he he Wang kurus Semangasih saya Emad malam minggu aja ya Ada beti tong Hadir selamat siang Kalian semuanya Ada wong kurus Yang beti tong Emad sore menjelang Malam say Nanti ya putri Salam minggu Warahmatullahi wabarakatuh Siang Pade Sindirun Siang juga ya Komunis tidak komunis Begitu ya Oh gitu tuh nanti ya Ada wong kurus Nanti ya putri Sore jeng harang Ada wong kurus Ya nanti ya putri Met sore menjelang Malam Jeng ayu Ada wong kurus Kalo tu 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 pulas Met sore jeng Bambu Narnobo Dereng Dereng Ya nanti ya putri Salam santun Ya makhluk Wong ngayu Metri hat Jeng Jangan lupa Makan malamnya Dulu Yuk Buka 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 Ada wong kurus Suka Malam mingguan Ya kalian Mas bu Cunggit Dereng Bim Niki Badet Tumbas Kanas Bung Ini Singapura Yono nasi bungkus Mbak Ya ada Nanti ya putri Kalo tu tu pulas Sore juga Mbak Ayu Oke ada Nanti ya putri Wong kurus Met sore juga Mbak Ayu Ada nanti ya putri Ayu suruh Yono Mbak Matro suruh Jenggan Ugi Menteri hat Ampun Kesupan Dahar G Ya ada Wong kurus Kalo tu tu pulas Onje Saya Aku Yomo Tuku nasi goreng Atau ayam Ano Nasi bungkus Juga Hahaha Mat malam Mingguan Kelabu Saya Hahaha Nanti ya putri Matro suar Saya Gitu kata Ayu suruh Yono Ada nanti ya putri Ayu suruh Nanti ya putri Itu akibat Kebanyakan Makan Misin Dan air Kencing Waduh Hahaha Ada Kicap Nomor Sici Yang lari Yang lari Ke Yordan Yahu Siapa Oke ada Andi Amprol Akhirnya Siapa Ayo Yang pendukung Palu Ayo Ayo Siapa Ngaku Ayo Ada Wong ngutus Andi Amprol Yang mat malam Mas Andi Wah Lama-lama Nggak jebol Pian Sehat Mas Lama Nggak Jedul Mas Pian Sehat Ngutus Malam Saudara Alhamdulillah Sejeng Gimana Sebaiknya Laya Moga Selalu Akun Di Hake Notifikasi DDS Tidak ada Memberitahuan Biasanya Normal Tapi Kalau Lainnya Ada Aku Merasa Kehilangan Gak Bisa Mantua RS Harus Dicari Secara Manual Channel Gitu Sedih Katanya Oh Gitu Ya Harusnya Di Anus Di Subscribe Kemudian Loncengnya Diklik Mas Ada Budi Suprajina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Mas Selamat Mau pindah Kemana Tidak ada Yang Mau Keakhir Silahkan Amin Sengkuni Raiz Prabowo Dima Durno Subianto Kopla Fira Aude Zain Iki Turjana Fari Abu Lahab Hamsah Dicabul Bintang Suram EPHT Firo Sabdeng 22 212 Pasukan Nazbong Sumbu Pendek Blekok Putih Cari Opon Ngeratan Mingga To KB Maling Waduh Serampok Mingga Jangan Kembali Marahku Mas Jokowi Yes Marahku Pak Jokowi Yes Mas Bro Wassalam Anda suka Samrat ya Putin Jadi banyak Orang Batin Putin Dipunyi Bangsa Sendiri Caci Putin Oke Donald Trump Yes Ini watanya Orang yang bunglon Apa kandal Ini hijau Kalau bunglon Tak pantas Nyalon Kalau kandal Iju Pikirannya Tambah Koplo Oke Alfa Selama ini Selalu karkor PKI Komunis Asing Itu kan Berdukung Si Duda Stress Belum Si Duda Stress Wawo Diam Percaya novel Asing Dijadikan Abahad Bidato Jadi jelas Siapa Yang Asing Siapa Yang Komunis Si Duda Stress Wawo Oke Di zaman Sudah biasa Maling Teriak PKI Salam Waras Buat Projumania Ada Sabria Abdul Latif Betung Meng Maka Hati Hati Orang Politik Dijik PKI Dijak Dijak Maling Maling Korupsi Dijak Hati Berantas Korupsi Makanya Raya Harus Cirdas Danak ACP Saya orang Kampung Saya juga Saya orang Goblok Tapi Gue lebih Goblok Tapi Lebih Goblok Lagi Kalau Mendukung Gerindra Oh Gitu Ada Ada Yulantima Danak AC Betul Ya Si Prabowo Orang Gila Udah Tua Bangka Yang Cari Masalah Terus Hidupnya Di Jakarta Duh Prabowo Perkata Lu Pergilah Jauh 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 Kam Fredy Kam Fredy Ya Amit Abang Baby Ambil Bagnya Dari Si Putin Ya Pen Seto Wilo Wilo Maling Di Situ Para Mendukung Masih Tetap Loyal Situ Waras Ada Putra RPM Si Para Bocah Jujungannya Si Ternyata PKI Berarti Gerombolah Nasi Bungus Gerombolah PKI Dong Ada Wahyu Marta Putra RPM Ya Betul PKI Prabowo Bukon Ada Adik Kakak Adik Eng Buruknya Kelihatan Juga Ada Selah Azjas Yang Om RS Hari Ada Ada Iklan Lucu Jualannya Gak Laku Terima Kasih Selah Abagah Ormati Demokrasi Yang Sama Tapi Kak Kak Gak Mau Bayar Pajak Uang Sisi Menurut Negeri Melu Comberan Ada Kendala Sukavina Panjokowi PKI Sekarang Belan Belan Tentang Buka Dengan Ketoloran Mereka Siapa Sebenarnya Yang PKI Ahmad Wildan Mukhaladdon Beruntung Indonesia Mempunyai 2F 2 Ketauan Kan Siapa Sifat PKI PKI Tidak PKI Oke Terakhir Masih Pantesan Nyulik Aktivis Reformasi Bener Bener Sampai PKI Ada Bayu Menel Yang Positif Sifat Seperti Putin Menang Ganteng Tapi Ambitius Ada Ibu Mimingkan Sajak Rusya Kalau Kagum Sama Putin Puting Inilah Dulu Biar Bisa Lihat Putin Gret Mau Promo Prabowo Mulutnya Sampai Mulutnya Jebol Tetap Pilih Pak Joko Widodo Ada Kelo 17 Ibu Umi Sudah Jadi Sudah Kalah Kala Itu Ketika Semua Dalam Keadaan Baik Baik Sudah Menikmati Tapi Sekarang Ceritanya Lain Sudah 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 Penggembarnya Vladimir Putin Jadi PKI Kenapa Wawo Tidak Hijrah Sajak Rusia Bisa Ketemu Putin Pujaan Hatinya Wawo Wisga Normal Kau Suka Wang Lanang Anak Buahnya Zongos Penggembar Orang-orang Antik Bapak Komunis Karamak Dan Bosnya Penggembar Fadini Putin Tapi Selalu Tidak PKI Tapi Dia Tersendiri Gila Dengan Togok Komunis Dunia Wah Kalau Wawo Bener-berkuasa Apa yang Terjadi Ayo Suruh Jurno Salam Santun Makrif Wang Ayuh Menteri Jangan Lupa Makan Dulu Ayo Sugeng Dalu Sugeng Malam Jurno Malam Mingguan Juga Sayang Aduh Malam Mingguan Kemana Tapi Kita Berhenti Malam Mingguan Dan Malam Biasa Tidak Bidanya Kita Tetap Nguli Tetap Semangat Pokok Jangan Sampai Prabowo Jadi Pedian Indonesia Ya Bye Prabowo Si Bangkir Dari dulu Hidupnya Di Jakarta Ada Valora Menteri Malik Kita Semua Raya Harus Dukung Dan Panjok Bidodok Prabowo Bahaya Banget Buat Pemi Indonesia Kalau Pilih Prabowo Indonesia Hancur Waspada Waspada Semua Oh Lagi Buat Iklan Obat Nyambut Ya Biar Seperti Aku Tujulanya We Komulis Tidak Komulis Loh Jangan Lupa Makan Malam Dulu Ada Semoga Menjalankan Ibadah Selat Semoga Sihat Selalu Terima lain daripada hal patah dia yang lagi berbahasa lah dilanjut oke ada The Boy ya gak usah kaget Fadidon adalah pemuja karalmak dan penganggung lainnya jadi Prabowo Subianto sekarang diindotinasi untuk menurut bekas anggota KGB itu adalah hal yang wajar menurut kader Gerita maka jelas nama sekarang mereka adalah ternyata pengikut komunis menurut PKI kepada pengusaha mebel semacam haji Widodo Joko Widodo ya ada Mr. Nanang72 Gerita bilang Prabowo PKI zaman tau kalau semua kalau sama dia gak cucuk di Indonesia ini orang ngomong apa gak dipikir ya padahal dia adalah orang pinter Pak Bowo kalau ngomong Mbak Baby Buta merasa paling bener cor-bocor membela boleh bong tapi tidak segitunya aduh ayo setelah putri Pak Bowo dan selamanya tak akan kubleh dia aduh semoga setelah Prabowo bubar 2030 gini dia Fatih Jon yang melakukan gula bunuh diri mengidolakan Putri eh Putinnya pastinya tidak lagi mengidolakan Prabowo tapi orang asing yang komunis bernama Vladimir Putin hahaha ada Juli Antonnya ayo212 komen dong siapa yang komunis ada mantan saya betul sekali si orang Rusia si Fatih Jon ada SMP Yoli oh berarti pahamnya komunis ya Pak Astagfirullahaladzim ternyata maling teriak maling Allah tidak tidur sedikit demi sedikit terbuka semua buruknya kebuka semua Allah bapak bar siapa kue siapa zong oh pak kol jenggol ya zong betul dan bener banget apa omongannya si kue zong ya yakin lah teman kotom zong 100% bener kabek kuali kue zong ya kuali kane zong kue zong getibali bakkol jenggol nik belan ini mati-matian mati-matis yang diberikan turun mati ya boki si zong omonganmu ya iya bok iya kok demikian kan tentu bagus ikut ketawa aja bang nironnya yuk ketawa saja ada tinusa kenapa sih selalu aja ya ada yang benda dari hati-hati berita lucu-lucu ya ayak-ayak oai gitu kata tinusa ada CSM-CSM yang dijual pada rakyat untuk pilih P299 tidak laku bambu yang pernah bawa penjurit manusia itu mirip putih Rudi Anto kasihan sama karena Tuhan ya kasihan karena Tuhan untuk Prabowo dibuka Tuhan lewat padri culik culik-culik keberasan lalu kasihan putih sama ketahuan sama kelakuan Wawo ya Rudi Anto masih Indonesia bubar kalau Wawo dan Fati culik-culik orang hilang tapi ada Tuhan Om ada serah matujuh Austin Allah telah membuka hati-hati sehingga terlibat aslinya terima kasih ya Allah amin Ani-ani ya mau ABJDFGHIJ ya terserah tetep Pak Jokowi pilihanku mau promosi menang putih terserah kurang kerjaan ada pakir ramai yang mengedulakan Presiden Putin berarti congung komunis sedang Indonesia adalah Partai Komunis sudah bubar tahun 65 ada abad suatu lejana supe kai asing-asing ternyata senjata makan tuan sahabat ditanjang Prabowo dengan Putin yang secara komunis dibangin Kerindra sepertinya ada benarnya ya kampanye Prabowo selalu mempertetangkan kelas dengan mengasut kelas bawah bahaya dan mengerikan bagi yang terpaham dan toko komunis disediakan referensi Kerindra Abdul Aziz mengatakan kok bigu-bigu sih orang dekat Prabowo pria diri saya ada HP baru yang gak suka sama Jokowi itu lucu ya anak kecil kerjanya mengelola-elola menfitnah dan lain-lain Agus Rianto betul sekali 98 dan jamannya rupakan sudah kita rasakan ada service chrome ternyata zong ternyata pencinta komunis ternyata idolakan komunis auto-reiter oke kita nikmati sebuah lagu dangdut ya lagu lawas tetapi masih tetap indah dan oke selamat menikmati Memparah di dalam perasaan Dari sinar matamu yang memancarkan cahaya Dari senyuman di dirimu yang kau tak patah Agar ku pasakan masuk hatiku Untuk menjadi sehati denganku Dari sinar matamu yang memancarkan cahaya Mungkin kau tak mengerti akan masuk hatiku Ku curahkan kasih sayang untukku Dalam isi hatiku Ku harap kau mengerti Cinta susiku Hanyalah padaku Semua telah ku tempuh Untuk menggapai cintamu Dari sinar matamu yang memancarkan cahaya Dari senyuman di dirimu yang kau tak patah Dari senyuman di dirimu yang kau tak patah Dari sinar matamu yang memancarkan cahaya Mungkin kau tak mengerti Apa maksud hatiku Ku curahkan kasih sayangku untukmu Dalam isi hatiku Ku harap kau mengerti Cinta sisi ku Hanyalah padaku Semua telah kutampu Lupakan pencintamu Dari sinar matamu yang melancarkan Cahaya Dari senyuman bibirmu yang kau Dari sinar matamu yang melancarkan Cahaya 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 Cahaya